Berhari ke berita selanjutnya, untuk pertama kalinya Presiden Jokowi dodo menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB. Sebelumnya Presiden Jokowi selalu mendelegasikan tugas itu kepada Wakil Presiden Joseph Kala. Dalam rekaman pidato yang disampaikan menggunakan bahasa Indonesia, Presiden Jokowi menyinggung sejumlah hal, mulai dari pengendalian COVID-19 hingga kemerdekaan Palestina. Dalam sidang umum PBB kali ini Presiden Jokowi tidak datang langsung ke markas PBB di New York, Amerika Serikat dikarenkan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya dalam sebuah video. Rekaman pidato Jokowi diputar di sidang umum PBB pada Rabu 23 September 2020, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, atau selasa pukul 20.30 waktu setempat. Adapun dalam pidatonya, Jokowi menyinggung pentingnya seluruh negara bersatu dalam menghadapi pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan hingga terkait kerja sama ekonomi. Bukan hanya itu, Jokowi juga menyinggung soal kemerdekaan Palestina. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang terus bertekad menciptakan perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Selain itu, Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bagian dari solusi. Yang mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, perang dunia kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton,